Kalbar Baik, Pak Kalimantan Ya, ya, ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Oh ya, sudah terekam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pak Anderson dan Pak Kurniawan Selamat bergabung di materi terakhir kita Pada periode ke-42 ini Dan juga ini materi yang tertunda dari materi kemarin Mohon maaf Bapak Ibu Oke, kita lanjut Untuk materi pada malam hari ini Terkait tentang kertas kerja keakas Suha Kelola Tenaga Pendukung Non-ASN Non-XK2 dan Non-Honored Dengan pemateri tetap kita Pak Kurniawan Ilyas Yang merupakan DPK berkompetensi Mungkin untuk mempersingkat waktu Kepada Pak Kurniawan Waktu dan tempat dipersilakan Silahkan Pak Baik, terima kasih Materi malam ini adalah materi yang memang Beda Beda dan mungkin Belum ada dari materi-materi yang ada di Indonesia Raya ini Mengapa demikian ini menjawab solusi Atau solusi apabila ada kepala daerah Mengangkat Misalnya kepala daerah terpilih Mengangkat atau tim suksesnya atau keluarganya misalnya Mengangkat pegawai yang non-ASN Sementara di Undang-Undang 20 tahun 2023 itu Memang sudah melarang Melarang Bahkan ada surat edaran Menpan PKN itu Kementerian Dageri Sudah melarang untuk pengangkatan pegawai non-ASN sebenarnya Tenaga Konorret Jadi Itu akan diberi sanksi oleh pusat kepada daerah Atas permasalahan itu Saya mencoba memberikan solusi Bagaimana cara mengangkat pegawai Yang memang kita butuhkan Tanpa harus melanggar peraturan perundangan-undangan Ini apa namanya Sebuah solusi ya Yang saya tawarkan Sehingga Biaya di daerah itu Dibelanjakan untuk pegawai Tersebut apa Harus melanggar peraturan perundangan Konsultan perorangan Itu beda Ini Kadang pengangkatannya ini Disebutkan gitu ya Baik saya Pertama Ini di kantor saya ini Saya terangkan di kantor saya ya Di kantor saya Ya Tujuannya Ini saya tawarkan di kantor saya Supaya Saya memberi contoh Memberi contoh Supaya Apa namanya Kalau untuk mengangkat tenaga Tanda kutip Yang sering disebut tenaga honorer Tenaga non-ASN Itu Itu sudah dilarang dengan undang-undang Undang-undang Ya Undang-undang yang Tentang ASN ya Perubahan nomor 5 Tahun 2020 2014 ya Yang undang-undang 20 2023 Itu sudah melarang Pengangkatan itu Bahkan Konsekensinya Kepala daerah dikasih sanksi Nah Saya mencari solusi Sebagai Insan pengadaan Apalagi Sekarang bertugas di bagian hukum Tentu Saya tidak Harus mengamankan Kebijakan pimpinan Arahan pimpinan Tanpa Melanggar peraturan pengenangan Nah Akhirnya Kita kembali Dengan Apa Dengan cara pengadaan Sebenarnya Saya Sebagai raksumber ini Melihat Ada peluang Kita tidak melanggar Peraturan pengenangan Yaitu Mengangkat tenaga perorangan Misalnya Sekitar Atau tenaga Pendukung Sekitar 10 orang Dalam satu kantor Misalnya Tentu Melanggar peraturan pengenangan Yaitu Dengan cara Menetapkan Menetapkan Kegiatan kita Kegiatan Sub-giatan Program Dan belanja Itu Bahwa Dengan cara apa Menetapkan Suakkelolonya Suakkelola Suakkelola Tipe 1 Suakkelola Tipe 1 Ini Kalau dalam Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 Itu Itu terang Bahwa Penyelenggaraan Suakkelola Tipe 1 Adalah Di perencanaan Pelaksanaan Dan pengawasannya Itu Yang bertanggung jawab Oleh Yang bertanggung jawab Oleh Pengguna anggaran Itu sendiri Oleh Kosa pengguna anggaran Jadi Perencanaannya Pelaksanaannya Dan pengawasannya Dilakukan secara Tipe 1 Jika Di internal Di internal Ke Pemerintah daerah Kalau saya Meminta Renaga Pendukung Atau penyelenggaraan Di instansi lainnya Berarti dia Tipe 2 Karena ini di internal Ya di internal Pemerintah kota Maka Dia sebut Tipe 1 Maka Hal-hal yang harus Dilakukan Adalah Menyiapkan Dokumen persiapan Nah dokumen persiapan Suwakkelola Ini saya Ini draftnya ini Sebagai Apa ya Pedoman Atau petunjuk Untuk bagaimana Menetapkan Tenaga konolera tersebut Sebagai tenaga pendukung Nah kita harus Buat dulu Dokumen persiapannya Nah Kita lihat Ini KAK-nya ya KAK-nya ini Misalnya Kerangka Conkerja Sesuai dengan RUP Jadi lihat di RUP Rencana umum Pengadaan itu Di Sirupnya Atau di LPSE-nya Misalnya di Bagian hukum Bagian hukum Kita punya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Kita KAK-nya ini Administrasi Pelasaran Soak-kelola TP1 Tenaga pendukung Jadi kita butuh Tenaga pendukung Apa tujuan Tenaga pendukung Ya Tadi ya Memberikan bantuan Pelayanan Sepat Misalnya Komputer Lainnya Karena saya Memiliki Staff Ada tiga Ada tiga Subak Ataupun Subak ya Subbagian Yaitu bantuan hukum Dokumentasi Dan Informasi Dan subak Pendunangan Besar sendiri Jadi Kita harus Menyusun KAK-nya Jadi kita bisa Mengangkat Sebenarnya Pegawai ASN Non-ASN Tenaga Honorer Ya Tenaga Honorer Tapi namanya Dia bukan Tenaga Honorer Tapi tenaga pendukung Nah Tentu kita harus Menyusun KAK-nya Saya Saat ini Mengangkat Pegawai Non-ASN Non-HONORER Saya sebutkan Sebagai tenaga pendukung Jadi bukan lagi Namanya Tenaga ASN Tenaga Non-ASN Atau tenaga Honorer Bukan Dia sebut Tenaga pendukung Nah KAK-nya ini kan Sesuai rencana Pengadaan ya Lihat di sirupnya Saya Ada beberapa Pengadaan di sana Ini Saya tenaga pendukung Namanya Nama KAK-nya ya Apa tujuannya Apa latar belakangnya Tujuannya Sebagai penelitian pendukung Tertib ini ya Dukung Kegiatan Jadi Tenaga pendukung ini Ya Di peraturan LKPP Nomor 11 tahun 2021 ini Mendukung Yang memberikan Pelayanan administrasi Di bantuan hukum Misalnya Misalnya apa Pelayanan Administrasi komputer Atau pelayanan lainnya Ini Di Kasubak Kasubak saya Di bawah saya Ini ada bantuan hukum Ada dokumentasi Dan Ini bergantung dari Masing-masing SKPD Dimana mau ditempatkan Tenaga pendukung Jadi Tenaga pendukung ini Ditempatkan Di Bisa Di semua bidang Atau di salah satu bidang Misalnya Untuk membantu Memberikan pelayanan Untuk itu Kita buat KAK-DOL Di persiapan ini Kita buat KAK-DOL Nah Sasarannya apa Memberikan pelayanan Lokasi Pekerjaan Di balai Kota Kendari Pendanaannya DPA Nilai pekerjaan Sesuai SBU Jadi Kita harus tetapkan juga Di SBU Standard Biaya Umum Standard Biaya Standard Biaya Umum Kabupaten Kota Atau Provinsi Sendiri Nama penjabatnya Nama penjabat PA Kadang saya Sebagai kabak Kabak hukum Maka Saya sebagai KPA Di Satuan Kerja Ini Komitmen Ruang lingkupnya Ini ruang lingkup Perlu dicatat Ini ruang lingkup Pekerjaan ini Ini yang ada Di dalam DPA saya Ada kegiatan Narasumber Panitia Pemberian Keterangan saksi Ahli Atau Kegiatan Sekretariat Dan lain Ini ada di DPA saya Ada kegiatannya Atau sub-kegiatan Jadi ruang lingkup ini Kita tarik dari DPA kita Kenapa dia Suha kelola Karena Untuk Pemberi keterangan Ahli Saksi Narasumber Itu Kami-kami Dari bagian hukum Yang Melaksanakan Kegiatan ini Yang terdiri Dari Apa namanya Yang terdiri Dari Tiga subak ini 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 di bawah saya Ini Tiga subak Jadi Nah disini Kegiatannya Tiga subak ini Narasumber Di DPA Ini Spesifikasi Tenaga S1 Mengusah office Excel PowerPoint Misalnya Mampu bekerja Di Luar jam kerja Peralatan Disiapkan oleh PPK Kayak Karena saya PPK Luar kerja Perjalanan Dinas OIV AC Topputer Dan lain Laporannya Demikian Jadi Kita harus tetapkan dulu Dalam bentuk KK nya Gitu Jadi bukan dalam bentuk SK KK dulu Di persiapan Nah ini Kegiatan ini 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 di Kegiatan saya nih Kegiatan di Di DPA Yang ada di Masing-masing Subbagian Subbagian Tuh Jadi Laporannya Nah Karena Saya Bersurat Kepada Kepada Kasubag saya Saya bersurat Saya sebagai PPK KPA Dan PPK Bersurat Kepada Kasubag saya Berundangan Bantuan Dokumentasi Informasi Pemintaan Kesediaan Sebagai Suakola TP1 Ya memang Karena Kegiatan-kegiatan Ini kan Yang ini Semua Dilaksanakan Staff saya Oleh Kasubag saya Cuma Dilaksanakan Jadi Baya bisa Bertindah Sebagai PPTK Kasubag-kasubag Itu PPTK Jadi saya Besurat Sehubungan Dengan rencana Pengalaman TP1 Dengan ini Sebagai calon Sesuai RUP Diperlukan Tenaga pendukung Di Kegiatan ini Di Kegiatan ini Atau Di Subag ini Bantuan hukum Pernonangan Dokumentasi Ini Salah satunya Ini Ada lima Kegiatan ini Dan banyak lagi Banyak Saya bersurat Kepada Subag saya Saya menyampaikan Bahwa Sebagai calon Pelaksana TP1 Pasti TP1 Mereka Karena mereka Yang nasihat sendiri Mereka Yang awasi Sendiri Pekerjaan Sendiri Mereka Yang Apa Bagian hukum Yang Sekretariat Yang Mengawasi Yang Merencanakan Nah Suak Kelola TP1 Ini RUP Ada RUP Saya Bagikan dulu RUP RUP Ini Ini Gini Saya Stop Share Pada Di RUP Saya Ini Kegiatan Di bagian hukum Tempat Saya Ter Ano Tempat Saya Jadi Saya Anak Ini Kepain Dia Saya Share Ini Jadi Di sirup LKPP Ini Di sirup Yang saya Di Kegiatan Kantor Saya Di APBD Yang saya Saya Kelola Nah Ini Kegiatannya Fasilit Kegiatannya Tapi Dia Harus Sesuah Kelola Yang Yang Kan Ada Dua Ada Yang Nomor Satu Ini Berarti Ada Di 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 Disebut Penyedia Paket Penyedia Ini paket Suat Kelola Di sirup Ini LKPP Ini Ya 2024 Ini Di Kegiatan D DPA Saya Ini Ada Kegiatan Ini Suat Kelola Ini Administrasi Kodikasi Hukum Kalau ini Belajar Ini kan Tidak mungkin Ada tenaga Pendukung Belanja Penjaraan Dinas Bisa Saja Ada tenaga Pendukung Yang Membantu Kita Untuk Meng-SPJ Kan Meng-SPJ Kan Kegiatan Misalnya Penjaraan Dinas Laporan Penjaraan Dinas Apa Hasil Perjalan Dinas Kami Sebagai Yang Ikut Perjalan Dinas Melaporan Kepada Tenaga Pendukung Untuk Untuk Apa Namanya Membuat Laporan Membuat Laporan Menyusun Laporan Ini Juga Ini Ada Ada Kegiatan Pelatihan Seminar Seminar Dan Lain Ada tenaga Pendukung Tapi Ini Khusus Suakelola Yang Sudah Kita Tayang Di RUP Di Sirup Kalau Lihat Perjadian Tidak Bisa Ini Kegiatan Saya Di kantor Ini Kurang Lebih Ada Kegiatan Di Suakelola Ini Ada 396 Juta Ini Kegiatan Perjalanan Dinas Fasilitasi Nah Disini Kita Menempatkanlah Tenaga Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Ini Kepala Subbagian Pelaksanaan Kegiatan Ini Ada Kepala Subbagian Ini Kayak Membuat Pelaporan Ini Kas Subag Semua Ya Bukan Saya Saya Pernah Menjawab Kegiatan Ini Kas Subag Sebagai Pelaksana Kegiatan Sebagai PPTK Nah Disini Kita Bisa Isi Tenaga Pendukung Dan Kita Bayar Per Bulan Bisa Ini Bisa Dua Atau Tiga Orang Ini Setiap Kegiatan Jadi Dia Masuk Tenaga Pendukung Ini Dia Masuk Di Kegiatan Dimana Kegiatan Suakelola Bukan Pak Ini Paket Suakelola Ya Bukan Kegiatan Paket Penyedia Karena Itu Ada Penyedia Tersendiri Jadi Itu Cara Mengamankan Pengangkatan Tenaga Honorer Atau Tenaga Non-ASN Yang Tidak Melanggar Aturan Aturan Tentang Undang-Undang 20 2023 Boleh Kita Tapi Kita Sebut Dia Sebagai Tenaga Pendukung Oke Saya Share Lagi Oke Ini Jadi Saya Bersurat Kepada Staff Saya Ini Staff Saya Ini Ada Tiga Bagian Diperlukan Tenaga Pendukung Untuk Membackup Pelaporan Laporan Pertanggung jawaban Di atas Itu Jadi Ini Diperlukan Tenaga Pendukung Pada paket Pengadaan Tersebut Pengadaan Apa Pasal Suwak Kelola Siapa Calon Pelasang Sekolah Kasubah Kasubah Gini Sebagai Ketua Pimpinan Suwak Kelola Tenaga Pendukung Adalah Sebagai Tenaga Pendukung Gitu Begitu Untuk Cara Mengamankan Kebijakan Pimpinan Dan Memang Tidak Melanggar Aturan Perlembangan Selain Juga Memang Kemungkinan Kita Ada Butuh Tenaga Di luar Di luar ASN PNS Dan P3K Tapi Kita terbentuk Denaturan Lalu Dijawab Kasubah Ini Kasubah Ini Ada Tiga Kasubah Saya Dijawab Kesediaan Sebagai Itu Berdasarkan Surat Bapak Sebagai Pendukung Sebagai Pemenuhan Pesehatan Berikut ini Kami lampirkan Data Personil Dan Penalatan Sudah Ini Data Personil Ini Anggota Saya Kasubah Betira Atas Nama Sebagian Mereka Ini Sama Pelawan Tuan Hukum Laki Laki S2 S2 Ini Ini Kasubah Saya Ini Saya Angkat Tenaga Pendukung Sebagai Tenaga Perorangan Bukan Sebagai PNS Atau T3K Pelanatannya Apa Kantor Di ruangan Saya Di Kantor Bagian Hukum Ada Computer Ruang Kerja Banyak Macam Jadi Ini Fasilitas AC Wifi Mikrotik Printer Epson Meskipun Ini Milik Kantor Tapi Tiap Sebut Sebagai Begitu Caranya Lalu Kertas Kerja Pemeriksaan Nantinya Personil Apakah Cukup Karena Dia Kasubah Saya Cukup Kasubah Saya Termasuk Ini Pendukung Ini Saya Perorangan Tapi Dia Suwak Kelola Cukup Peralatan Untuk Melaksanakan Kegiatan Ini Tentu Di Internalkan Saya Cukup Untuk Melaksan Kegiatan Ini Cukup Cukup Ini Kegiatannya Saya Angkat Saya Punya Staff Juga Ada Tiga Tim Persiapan Jadi Suwak Kelola Itu Tim Persiapan Tim Pengawas Tim Persiapan Staff Saya Yang Memberikan Penilaian Lalu Saya Bersorat Puasa Pengguna Anggara Berarti Saya 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 Laporkan Kepada Sekda Sekda Atasan Saya Di Sekretariat Apa Perasalannya Saya Rabek Proposalnya Proposalnya Demikian Nah Ini Bidang Kegiatan Ini Ditusi Ini Jadi Untuk Menyusun Proposal Sebagai Pelaksana Soal Kelola Tipe Satu Masing-masing Kasubak Ini Menyusun Menyampaikan Tusinya Ada Kasubak Penunangan Yang Menyiapkan Bahan Penyusun Produk Ini Tusinya Yang Ada Di Pertuan Kepala Daerah Tusi Tusinya Kasubak Saya Ada Kasubak Pantuan Hukum Ini Tusinya Dokumentasi Informasi Ini Tusinya Alam Tep Mereka Yang Tengah 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 Proposalnya Tadi Rata Belakang Dan Lain S2 Jabatannya Nah Ini Tenaga Perorangan Harus Buat Jadwal Ya Misalnya Kegiatan Ini Di Bulan Keberapa 6 Bulan Misalnya Kena Mulai Juni Misalnya Asal Timeline Yang Di Isi Mitigasinya Dan Jadi Ini Contoh Bagaimana RAB-nya Nah Ini Perlu Dicatat Nah Di RAB ini RAB Dia kan Kasobak Ini Kasobak Bantuan Nukum Kasobak Bantuan Nukum Kan Kalau Di RAB Kan Orang Kalau Konsultan Atau Suwak Kelola Bisa Orang Untuk Tenaga Untuk Tenaga Baik Tenaga Ahli Atau Tenaga Suwak Kelola Orang Perbulan Misalnya 6 Bulan Kenapa Saya tidak Cantumkan Nilai Ini Kenapa Saya tidak Cantumkan Nilai Karena Ini Kegiatan Yang Ada Dalam Tusi Kasobak Konten Hukum Kasobak Ini Dan Yang Ada Dalam Tusi Dan Dan Kalau Kegiatan Itu Misalnya Sebagai Moderator Narasumber Atau Tim Penyusun Itu Biar Didasarkan Apa Didasarkan DPA Sendiri DPA Tersendiri Jadi Saya tetap Masukkan RAB Ini Tapi Tidak Mengisi Harga Satuannya Yang Ada Tenaga Penduking 6 Bulan Ini Berarti Sampai Bulan Desember Ya Di SBU Standar Biaya Umum Itu Standar Biaya Umum Itu 2.400.000 Tidak perlu saya Sini Karena Kegiatan Yang Secara Otomatis Biaya Kegiatan Buat Laporan Secara Otomatis Sudah Ada Di Dalam Kantor Yang Dimana Dilaksanakan Ini Di Mereka Punya Atik Kata Sendiri Membuat Laporan Sendiri Lalu Buat Berita Cara Review Kita Review Tadi Untuk Persiapannya Review Review Dan Berita Cara Negosiasi Negosiasi Dengan Staff Saya Negosiasi Bahwa Sesuai Tidak Harganya Tenaga Pendukung Ini Sesuai Sesuai Tidak Kebutuhannya Dalam KAK Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatannya Subak Subak Saya Ini Masuk Berita Cara Persiapan Pendatangan Kontrak Kerja Jadi Ada Kontrak Kerja Jadi Bukan SK Kontrak Kerja Dan Dapat Ditindak Lanjut Ini Keputusan Kepala Daerah Boleh Ada Masalah Dapat Ya Boleh Sisa Kontrak Saja Ataupun Ada Keputusan Kepala Daerah Ini Solusi Untuk Memensiasati Kalau Pengangkatan Pegawai Honorer Atau Non-ASN Yang Masuk Sebagai Tentang Pendukung Di Kegiatan Tersebut Oke Setelah itu Masuk Di Sokolola Ya Ini model Dokumennya Sokolola Ini Tau Bukan Ini Pelaksanaan Sokolola Saya Setuju Ini Sebagai PPK Karena Merangkat Sebagai KPA Saya Setuju Ini Tim Pelaksana Kasubak Kasubak Saya Laporan Pengguna Material Ya Sudah Buat Laporannya Misalnya Sampai 6 Juli Sampai Desember Misalnya 5 RIM Ya Tui saja 5 RIM Komputer Yang dipakai Ya 3 Misalnya Atau 2 Tenaga Pendukung Iya Karena Dia Saya Bayang Kalau Divertikasi Tim Pengawas Kita Angkat Tim Pengawas Berita Cera Pemirsaan Ini Tim Pengawasnya Kota Tim Pelaksana Jadi Sekalipun Ini Staff Saya Yang Tidak Menuduki Jawatan Tapi Ketika Saya Angkat Dia Mengawasi Ini Yang Sumbak Sumbak Ini Karena Saya Sudah SK Kan Dia Tapi Saya Sumbak Pengawas Lalu Demikian Darah Sumber Pemeriksaan Ini Berita Pemeriksaan Pekerjaan Ini Yang 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 Di Dalam Tadi Di Sirup Ini Di Sirup RKPP Ini Sudah Susah Tidak Kereka Kapan Dan Di Pengawas Tadi Lalu Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan Permohon ke Saya Ini Staff Saya Pekerjaan Dengan Tendangan Pendukung Ini Berarti Kan Bisa Setiap Bulan Bisa Setiap Triwulan Bisa Setiap 6 Bulan Setiap 1 Tahun Tapi Lebih Tepatnya Setiap Triwulan Ini Berita Salah Terima Apa Yang Dikerja Tenaga Pendukung Ini Penyerahan Kepada Pengguna Ngaran Pasti Saya Melaporkan Kepada Sekdar Sebagai PA Dalam Sekretari Daerah Demikian Nah Ada Juga Ada Juga Ini Ini Panduannya Model Dokumen Swakul 31 Ini Apa Berkasih Penjelasan Kode RUP Harus Diingat Kode RUP Ini Kode RUP Ini Lingkasan Paket Pengadaan Suak Lola Kode RUP Untuk Ini Tadi Narasumber Pemacara Beda Ini Kode RUP Saksi Ahli Pemirian Ahli Beracara Ini Kegiatan Kegiatannya Itu RUP Jadi Inilah yang Menyelamatkan Pimpinan Supaya Kita Tidak Tetap Kita Butuh Tenaga Non-ASN Kalau Tenaga ASN Kadang Malas Itu Kalau Untuk Kerja-kerja Yang Misalnya Ngantar Untuk Kerja-kerja Meng-input Malas Kadang Maka Kita Bisa Angkat Tenaga Kadang Juga Banyak Tuan ASN Kapten Apa Namanya Yang ASN Kapten Kadang Diserangkan Kepada Tenaga Honorer Apakah Untuk Mengangkat Dia Berarti Tenaga Pendukung Saja Ya Itu Demikian Penjelasan Saya Saya Silahkan Kepada Moderator Baik Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Narasumber Atas Pemaparan Materinya Kalau Begitu Kita Buka Sesi Tanya Jawab Untuk Materi Terakhir Pada Periode Ke 42 Ini Terkait Kertas Kerja KAK Sewa Kelola Tenaga Pendukung Non-ASN Non-X K2 Dan Non-Honorer Kepada Bapak Ibu Yang Mau Bertanya Ataupun Mau Berdiskusi Seputar Materi Kita Pada Malam Hari Ini Bisa Raise Hand Ataupun Menuliskan Pertanyaannya Pada Kolom Chat Silahkan Anderson Pak Aji Atau Bu Linda Yang Mau Berdiskusi Sama Narasumber Kita Dipersilakan Menuliskan Silahkan Cukup ya Cukup ya Ada yang mau disampaikan Pak Sebelum ditutup Apat Kalau Mau Mengangkat pegawai Pegawai Non-ASN Atau tenaga Honorer Nomenklaturnya Ataupun Juga Caranya Adalah Menolih Suat Kelola Saja Tenaga Non-ASN Atau tenaga Honorer Tersebut Dia Disisipkan Di setiap Kegiatan Kegiatan Yang Yang Di RUP Disirupnya Itu Suat Kelola Jadi Dokumennya Tadi Jadi Dokumen itu Saya bagikan Jadi Bisa jadi Pedoman Kita Supaya Kepal daerah Tidak Tutup Mata Bahwa Memang Kebutuhan Tenaga Non-ASN Juga Atau tenaga Honorer Itu Sangat Tinggi Karena Kalau Sudah Pegawai Negeri Sudah P3K Sudah Malas Untuk Hal-hal Yang Sifatnya Mengantar Surat Dan lain-lain Meng-input Yang boleh kata Panggung jawabnya Apalagi Gagal Gaptek Sehingga Kita Perlukan Mereka Yang Memang Punya Skill Punya Skill Untuk Membantu Memberikan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sendiri Demikian Penjelasan Saya Baik Saya ucapkan lagi Kembali terima kasih Kepada Pak Kurniawan Atas Pemaparan Materinya Pada malam hari ini Dengan Berakhirnya Materi kita Pada malam hari ini Berakhir pula juga Periode ke-42 Untuk bulan ini Saya mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Bapak Ibu Yang telah mendaftar Ataupun Yang telah bergabung Kepada Webinar Konsultan Indonesia Mungkin Saya akhiri Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Sertifikat Materi Dan juga Youtube-nya Sudah bisa di-download Di Website resmi kami Terima kasih Bapak Ibu Saya tutup Terima kasih Terima kasih Terima kasih